Allah kita semua dimulihakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang tahun 2017 Betul? Ada namanya renaisan Abad kebangkitan Eropa Jadi dulu Eropa ini mengalami abad kegelapan yang luar biasa Bodoh Jahir Tidak mengerti tentang hukum Dikuasai oleh raja-raja Dan pendeta-pendeta Yang mengatakan itu bukan saya Bukan Abdul Samad Orang Barat sendiri menulis Judul bukunya Dark History of the Pope Dark Gelap History Sejarah Of the Pope P-O-P-E Paus Sejarah Gelap Paus-paus Paus maksudnya pendeta, pemimpin agama Bukan ikan paus Mereka ini Menampakkan diri sebagai orang susah Tidak punya bini Tidak punya anak Tapi ternyata dibalik itu Dia punya selingkuhan Selingkuhannya bukan hanya Perempuan Juga laki-laki Asy-dese Laki-laki Perempuan bisa Dibuatnya surat pengampunan dosa Siapa saja yang mau minta ampun dosa Dibuatkan kursi Namanya kursi Dibuatkan kain tipis Melaporlah Wahai Tuhan Aku tadi sudah ma'amu Aku sudah bersinah Semoga Tuhan bisa mengampunkan aku Bisa Dia tinggal balik Cerita lah Kamu apa Aku sudah Ya bisa Ya Nanti dibuatkan surat pengampunan Wani Piro Bayar Akhirnya masyarakat yang sudah cerdas tadi Marah dengan kelakuan kejahatan dua makhluk tadi Pertama raja-raja Raja Inggris Raja Belanda Raja Jerman Raja Perancis Ditambah dengan kelakuan POP tadi Bergejolaklah mereka Bangkitlah mereka di Eropa Masa kebangkitan itu pada abad 15 Disebut dengan masa renaissance Masa kebangkitan Akhirnya mereka Tidak lagi mau memakai agama Sebagai sumber hukum negara Muncullah gerakan yang disebut dengan Sekularisme Sekuler Kenapa? Karena dulu pendeta dengan raja Berkomplot bekerjasama Membodoh-bodohi rakyat Maka mereka sekarang bangkit Raja jahat Raja tak betul Pendeta tak betul Kami bisa hidup tanpa raja dan tanpa pendeta Makanya Eropa-Eropa itu sekarang Negaranya Republik Dan raja tak punya kuasa Juan Carlos di Spanyol Tak ada kuasa Yang berkuasa Perdana Menteri Ratu Elisabeth Inggris Tak ada kuasa Yang berkuasa Perdana Menteri Kenapa? Karena mereka sudah melucut Sudah mencopot Sudah mengambil Sudah menanggalkan kekuasaan raja dan pendeta Dulu Paus punya kekuasaan luar biasa Sekarang Paus tak ada kuasa apa-apa Negara dia pun negara terkecil di dunia Yang dipimpin sekarang oleh Franciscus Menggantikan Medendektus Menggantikan Paulus Dapat ini yang dimuliakan Allah SWT Supaya kita tahu dasar pemikiran Kenapa ada orang bicara Jangan bawa-bawa agama urusan negara Jangan bawa-bawa agama urusan negara Jangan bawa-bawa agama urusan negara Ini datangnya di mana? Dari Eropa Masa lalu mereka yang hitam Lalu mereka trauma Dengan agama Karena tokoh-tokoh agama Yang merusak citra agama Itu terjadi 500 tahun yang lalu Kalau mau lengkapnya Baca buku The Dark History of the Pope Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Lalu orang barat itu Pertawa Agama kata dia Hanya mengurus masalah nikah Pasang cici Cium-ciuman depan pendeta Selesai Ada pula anak-anak kecil mengiring Siapa ini? Anak Kumpul kebu Sudah punya anak dua tiga Baru dinikahkan Agama hanya mengurus Nikah Apalagi Natal Apalagi Mati Nikah Habis itu Acara Jingle Bell-Jingle Bell 25 Desember Ambil pohon Natal Dikasih kapas-kapas Bagi yang tak ada salju Datang Sinterklas Membawa hadiah Lalu kemudian Setelah itu Mati Jasadnya diurus Tidak ada Agama Mengurus negara Yang membawa agama pada negara Inilah cikal bakal Orang-orang Pemikiran barat Sekolah di barat Membaca buku barat Di bawahnya Pemikiran dari Eropa Ini ke negeri-negeri Islam Kalau sudah ada orang cerita di rapat DPRD Rapat dengan wali kota Rapat dengan pak camat Gimana nanti Apa bisa kita bawa Perdakan zakat ini Jangan bawa agama Jangan bawa agama Jangan bawa agama Bapak Ibu sudah tahu Dari mana Asal-masal ceritanya Inilah dia Sekuler Yang disingkat dengan PSE Pemikiran sekuler Yang mengatakan itu Bukan Abdul Somad Yang mengatakan itu Namanya Kiai Haji Lutfi Basuri Kiai Haji Lutfi Basuri Sudah mengirimkan Kata dia Lepaskanlah kita Dari pemikiran Sekuler Jadi kalau ada Nanti orang cerita Solat Tarawih Rajin Puasa sunat Senin Kamis Rajin Solat ke masjid Rajin Tapi kalau sudah cerita Masalah agama Dalam mengurus politik Mau membuat Perdasarian Jangan bawa agama Jangan bawa agama Ini orang Otaknya berkudis Karena sudah Dipengaruhi oleh Sepilis Sekuler Liberal Pemikiran-pemikiran Itu masuk Kedalam kepalanya Maka ini Penyakit pertama Namanya Sekuler Memisahkan agama Dari negara Jangan bawa-bawa agama Karena sakit hati Masa lalu Terhadap kerjahtan Pendeta Yang lebih keras lagi Tapi masih beragama Ini kelompok yang pertama Ini masih beragama Masih natal Masih percaya Kepada Tuhan Masih nikah Di gereja Masih mati Jasadnya di kremasi Yang kedua Liberal Lib Dari patung Liberty Bebas Tak ada ikatan-ikatan Maka kata dia Agama Hanya hubungan Personal Dengan Tuhan Saja Percaya kamu sama Tuhan Saya percaya Sama Tuhan Tapi Kepada Jesus Saya tak percaya Ini dulu Keras lagi Ini kelompok kedua Kalau yang ini Percaya agama Tapi agama Hanya untuk Nikah Natal Mati Masih percaya agama Masih percaya The Holy Gospel Matthius Marcus Lukas Tuhan Percaya Tapi yang kedua ini adalah Tidak percaya Sama sekali Sama Alkitab Anti-Kristus Anti-Kristian Tak percaya pada agama Tapi Tuhan dia percaya Maka muncullah Ungkapan-ungkapan Tuhan terlalu besar Untuk ditampung oleh Satu agama Percaya Kepada Tuhan Tuhan Tidak mungkin Alam semusta ini Bumi dan langit Tengok langit Tak mungkin Bumi dan langit ini Tanpa ada pengaturnya Tapi siapa nama yang Mengatur itu Apakah namanya Yesus Tidak Apakah namanya Sidharqa utama Bukan Apakah namanya Wisnu Brahmasiwa Tidak Apakah namanya Tuhan Tidak Apakah namanya Dewa Tidak Apakah namanya Allah tidak Dia percaya Tuhan Tapi tidak Mau mengikat Diri dengan Agama Ini namanya Liberal Dilepaskannya Dari ikatan Ikatan agama Puncaknya Ini yang ketiga Satu Dua Tiga Untung Tidak ada yang keempat Tidak ada yang keempat Mana botol lagi Tidak ada Yang keempat Ini puncaknya Tidak percaya Tidak percaya Tidak percaya Tidak Tuhan Tidak percaya Ini ulatnya Ulat Bermetamorposis Menjadi Kupu-kupu Yang terbang Akhirnya Lepas Tanpa Agama Tergi dia Ke Jepang Di tengoknya Jalan-jalan Di Jepang Itu tertib Rapi Tidak ada Sampah Tidak ada Macet Tidak ada Orang Cacimaki Lalu tengok Eh Ternyata Orang ini Tidak bertuhan Bisa baik Kenapa kita Mesti bertuhan Ustaz Jangan kasih contoh Jepang lah Oke Kita pindah ke negara lain Jerman Mereka Tanpa Tuhan Tapi bisa bersih Bisa tertib Saya baru pulang Dari Taiwan Orang Taiwan Banyak Atais Tak percaya Dia pada Tuhan Saya pergi Ceramam Ke bagian si api-api Tinggal di hotel Cina Pekongnya Sebesar ini Oh Musa Sampai di Taiwan Tinggal saya di hotel Bingung saya mencari Tak ada tepekong Sama sekali Ternyata mereka Tak percaya Sama Tuhan Dia tak percaya Sama Buddha Dia tak percaya Sama Kong Hucu Atais Tak ada Tuhan Bullshit Tuhan itu Tuhan 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 itu Dia tak percaya Sama Tuhan Tapi lalu lintasnya Tertib Jalan-jalannya Bersih Saya bingung Tokonya dimana Di atas jalan raya Turun Tak ada Penyeberangan Di atas Tidak ada Penyeberangan Turun dari bawah Dan di bawah Di mall Bersih Tertib Orangnya Sopan Tapi tidak Percaya Sama Tuhan Oleh sebab itu Orang yang berpikir Mulai terpengaruh Kata dia Kalaulah Orang bisa Tertib Tanpa Tuhan Orang bisa Bersih Tanpa Tuhan Lalu Mengapa Mesti Bertuhan Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini semua Datang Dari Muaranya Dari sana Maka kalau kita tengok Ada air sungai Ini Warnanya Butat Warnanya Hitam Kenapa Air di sini Hitam Maka kita perlu Menelusuri Ke muara Dari muara sungai Dari pangkal jalan Dari mana Dari hulunya Dari hulunya Ke hilir Karena air datang Dari hulunya Oh Ternyata Di sini Permasalahannya Kenapa orang Tak ber Tuhan Kenapa orang Percaya pada Tuhan Tapi tak percaya agama Kenapa orang Percaya agama Tapi agama dipotongnya Hanya untuk nikah Akikah Walimah Menikah Mati Akikah Walimah Takziah Tiga kali itu sajalah Dia bertuhan Di rumah sakit Dia tak bertuhan Di rumah tangga Dia tak bertuhan Dimanapun Dia tak bertuhan Hanya sekedar Seremonial Belakar Halal Di halal Menyambut tahun baru hijrah Takziah Mati Habis itu dia tak bertuhan Maka kita faham Inilah makna Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalian akan mengikut Tradisi-tradisi Orang-orang sebelumkan Sibran Sejengkal Demi sejengkal Pertamanya ikut sejengkal Sampai-sampai Sampai-sampai Kalau seandainya mereka Masuk ke dalam Lobang Biawak Ada lobang Biawak kecil Masuk mereka ke dalam Lobang Biawak Kalian pun akan Ikut juga ke dalamnya Maka mengikut 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 Ini perlu Diceritakan Asal-muasal cerita Biar supaya kita Faham Dari mana Dasar pengambilan Mazhab ini Kalau kita selama ini Kajipikih Mazhab Anafi Mazhab Maliki Mazhab Syafi'i Mazhab Ambali Kenapa Muhammadiyah Itu Pak Ustaz Sentuhan laki-laki Perempuan ta'wah tahu Kenapa orang Al-Wasliah Itu Pak Ustaz Salat pakai Usalli Bukan Al-Wasliahnya Tapi telusuri Ke atasnya Yaitu mereka Pakai Mazhab Kalau selama ini Kita kajipikih Mazhab Maliki Mazhab Anafi Mazhab Syafi'i Mazhab Ambali Maka ini pun juga Ada Mazhab Namanya Mazhab Atheist Namanya Mazhab Liberal Namanya Mazhab Sekuler Ketiga-tiga ini Merusak kepala Anak-anak kita Yang dulu 70% Pelajaran agama Pelajaran umum 30% Dibalik Pelajaran agama 30% Pelajaran umum 70% Disunat lagi Pelajaran agama Tinggal 10% Potong lagi Pelajaran agama Tak masuk Sama sekali Tidak ada Pelajaran agama Di UAN Ujian akhir Nasional Fisika Kinia Biologi Matematika Untuk agama Urus sendiri Agama Tetap diakui Tapi urusan Keluarga Di rumah Masing-masing Hanya personal Kira-kira Kelompok mana ini Sekuler Liberal Atau Atau Atais Tidak Atais Karena masih Pecara agama Tapi dia pula Tidak Liberal Karena kalau Liberal Tak ada agama Cukup Tuhan Saja Tapi sekarang Ini adalah Sekuler Agama tetap dipakai Tambah urusan Personal Dengan Tuhan Saja Akhirnya di masjid Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah 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 Sudah Tenang Habis itu buat Nosa balik Jina-jina Jina-jina Kerusi-kerusi Kerusi-kerusi Jina-jina Ganggu bini orang Ganggu anak-anak Gani seorang Pergi ke Alexis Pergi Sudah Habis itu Kumpulkan duit Aram Duit Aram Duit Aram Duit Aram Duit Aram Al pergi ke Makkah Menangis di pintu Kaabah Habis itu balik Dah Pakai jilbab dua hari Habis itu buka balik Habis itu diwancarai Mbak Kenapa sekarang Tuntutan skenario Mana maksudnya Sekuler Liberal Atais Faham sudah Cerita masyid Inilah yang merusak Kepala anak-anak kita Tapi yang dimulakan Allah SWT Tokoh-tokohnya Itu dari mana Ada namanya Tulisannya S-I-G-M-U-N-D F-R-U-E-D Sigmund Food Sigmund Food Sigmund Setelah lah Sigmund Apa namanya Apa kata si Sigmund Sebenarnya Tuhan Tidak pernah Menciptakan manusia Tak pernah Tuhan Menciptakan manusia Tapi manusia itulah Yang menciptakan Tuhan Dalam imajinasinya Ketika manusia Sedang stress Depresi Maka dia Berhalusinasi Berkhayal Diciptakannya Tuhan Dalam kepalanya Itu kata Sigmund Sigmund menulis ini Membuat Jadi sebuah ilmu Itulah dia Psikologi Ilmu Psikologi Kau kuliah di mana Psikologi Jangan katakan psikologi Tapi adik-adik Yang kuliah Psikologi Ibu-ibu Yang jadi dosen Psikologi Jangan katakan Ilmu ini Haram Terus Pelajari Terus Tapi Cari Titik-titik Kelemahannya Maka munculkan Psikologi Islam Kau kuliah di mana Psikologi Islam Begitu juga dengan Ekonomi Kami ini kuliah di Ekonomi Pembankan Kompensional Kalau begitu Dosa saja Terus Hebatkan Mantap kan Saya ketemu dengan Bapak-bapak Saya S1 Saya Ekonomi Kompensional S2 Saya Ekonomi Sekarang Saya masuk S3 Ekonomi Syariah Mantap Itu namanya Husnul Khotimah S1 Kompensional S2 Kompensional S3 Ekonomi Syariah Saya Pak Ustadz Sekarang Hukum 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 Belanda Dosa Lanjutkan S2 Hukum Belanda S3 Hukum Belanda Pergi kau Kelihatan Universiti Ambil PhD Doktor Dapat Dapat Tapi kau Mengungkap Kelemahan Kelemahannya Aku tahu Kesesatan Aku Ngerti Kebatilan Bukan Aku Mau Sesat Tapi Aku ingin Mengungkap Kesesatan Dan Kebatilannya Datang Satu lagi Tadi Sikmon Mengatakan Tuhan Itu tidak Pernah Menciptakan Manusia Tapi Manusia Itu Menciptakan Tuhan Datang Satu lagi Namanya Karl Marx K-A-R-L Karl M-A-R-X Marx Maka Pikiran Pikiran Sikar Marx Disebut Dengan Marxisme Sampai Ketempat Kita Disebut Dengan Komunis Pernah Membuat Partai Partai Komunis Indonesia Dihabisi Pada era Presiden Soeharto Muncul Mereka Bangkit Membangkai Jenderal Jenderal Kita Tidak Jenderal Muslim Tapi Juga Dekipan Jaitan Pun Habis Darah Itu Merah Jenderal Berapa Lama Kita Menonton Sudah Lama Pula Kita Tak Menonton Dulu Kalau Sudah 30 September Kita Menonton Ramai Tapi Kemarin Dibangkitkan Lagi Nonton Bersama Panglima Dan Lain Sebagainya Untuk Apa Menunjukkan Lagi Dan Muncul Sekarang Buku Buku Yang Luar Biasa Ditulis Bestseller Penulis Yang Tak Tanggung Aku Bangga Jadi Anak PKI PKI Masuk Parlemen Kalau Ada Orang Bertanya Mana Ada PKI Mana Ini Bukunya Ada Penulisnya Ada Kenapa Tak Ditangkap Kenapa Ini Tidak Ditangkap Ini Yang Anti Pancasila Itu Yang Anti Pancasila Itu Ini Anti Pancasila Sila 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 Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Komunis Tak Percaya Sama Tuhan Sama Sekarang Karena Kakak Karmat Agama Itu Adalah Opium Agama Itu Adalah Candu Agama Itu Merusak Itu Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Tanya Sama Kawan Yang Mula Balik Ke Cina Apa Betul Orang Cina Tidak Beragama Mereka Beragama Apa Ustaz Apa Agamanya Hindu Ada Buddha Ada Konghucu Ada Kristen Ada Tapi Pemerintahnya Tidak Percaya Agama Rakyatnya Beragama Presidennya Menterinya Partainya Tak Percaya Agama Kenapa Mereka Beragama Karena Kata Mereka Kalau Orang Ini Beragama Nanti Dia Akan Kelahi Agama Mengajarkan Ekstrim Agama Mengajarkan Kekerasan Agama Menganggap Selain Dia Adalah Tapir Mesti Dihabisi Mesti Dibunuh Tidak Begitu Dengan Islam Islam Tidak Pernah Mengajarkan Kalau Tetanggamu Kristen Kau Bakar Rumahnya Kau Pancing Lakinya Kau Larikan Dininya Tak Pernah Islam Mengajarkan Itu Mereka Seusun Terhadap Islam Apa Pernah Nabi Muhammad Membawa Kedang Siapa Yang Tak Masuk Islam Pancing Kepalanya Tidak Ada Nabi Tahun Kelapan Hijrah Masuk Kota Laka Peristiwa Fathu Makkah Sepuluh Ribu Pasukan Dibawa Oleh Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Panglima Perangnya Bernama Sa'ad Bin Qubada Dicabutnya Kedang Ini hari Balas Nedam Hancurkan Orang Makkah Nabi Memanggil Tangan Sini Kau Sa'ad Sini Sa'ad Apa Kau Katakan Tadi Hada Yawmul Mar'amah Hada Yawmul Mar'amah Ini hari Baras Tendam Apa Kata Kata Nabi Hada Yawmul Mar'amah Ini hari Berkasih Saya Tidak Ada Yang dipancung Nabi Kepalanya Tidak Ada Yang dipotong Nabi Hidungnya Bahkan Setelah Ka'bah Dibersihkan Azan Bilal Di atas Ka'bah Allahu Akbar Allahu Akbar Selesai Itu Nabi Berpidato Apa Kata Nabi Ya Ahlamakah Hai Pernurum Makah Pidato Nabi Ditulis Dengan Tinta Mas Menurut Kalian Apa Yang akan Kalian Kulakukan Kalian Usir Aku 8 tahun Yang Lagi Kalian Siram Dengan Ta'i Ontah Kalian Cekik Aku Sa'ad Salat Di Ka'bah Kalian Bunuh Pamanku Abu Talib Kalian Bunuh Kamanku Hamzah Kalian Potong Potong Hidungnya Kalian Mutilasi Kalian Melah Jantungnya Kalian Kunyah Apakah Aku Sekarang Akan Membunuh Apakah Kata Pembunuh Makkah Kapir Quraish Antum Saudara Kami Hai Muhammad Akhil Karim Wabnu Akhil Karim Akhil Kari Engkau Saudara Kami Yang Mulia Wabnu Isham Pergilah 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 Kalian Bebas Sebebas Tidak Ada Satupun Yang Dipancung Kepalanya Turun Ayat Ketika Datang Kemenangan Dan Pertolongan Allah Dan Kemenangan Kau Tengok Mereka Masuk Islam Berbondong Bukan Satu Bukan Dua Bukan Lima Berbondong Mereka Masuk Islam Masuk Masuk Islam Bukan Karena Nabi Mengancam Mereka Ini Marx Mengatakan Agama Mengajarkan Permusuhan Tidak Begitu Dengan Agama Islam Islam Mengajarkan Kedamaian Oleh Sebab Itu Ketika Dulu Bapaknya Kalau Zaman Orde Baru Ditulis Di situ Di ujung KTP Apa Dia Bekas Orang Terlibat OT Orang Terlibat Kakeknya Mbaknya Ayaknya Emaknya Belum Terlibat PKI Siapa Yang Tak Pernah Punya Masalah Islam Tidak Mengajarkan Dosa Warisan Wala Kita Tidak Dosa Dosa Kakek Kita Maka Siapa Yang Kakeknya Mbaknya Datuknya Pakciknya Pamannya Ayahnya Emaknya Tahun 1965 Pernah Terlibat PKI Itu Masalah Lalu Kita Jangan Ikut Ikutan Tetap Jaga Saya Muslim Dulu Banyak Orang Kampung Ikut PKI Bukan Karena Keyakinan Tapi Karena Susah Waktu Ingin Dapat Tanah Dulu Orang Cuman Mau Dapat Tanah Ini Pergolakan Ekonomi Lagi Lagi Ekonomi Maka Yang Dulu Pernah Kita Jangan Ejek Orang Aku Sumpah Kan Kau Nikah Sama Nak Dia Kenapa Itu Atuk Atuknya PKI Mereka Kan Tak Berdosa Mereka Tak Ada Kepentingan Bukan Tahu Dia Baca Tulis Punya Tak Faham Maka Anak Cucunya Sekarang Menggabungkan Diri Dengan Masjid Yang Sudah Baik Baik Jangan Pula Ejek Mengejek Jangan Lasa Kelompok Orang Mengejek Orang Lain Boleh Jadi Yang Di Ejek Lebih Baik Dari Yang Mengejek Aku Keturunan Tuan Seh Aku Keturunan Tuan Guru Aku Keturunan Kiai Kau Keturunan Setan Kau Keturunan PKI Siapa Yang Menjamin Kita Lebih Mulia Kalian Dari Adam Adam Dari Tanah Diciptakan Kepada Tanah Jadi Masalah Isu Isu Ini Jangan Lagi Menghantui Kita Kita Mulai Hubungan Baru Bahwa Kau Pernah Punya Masalah Lalu Stop Mari Kita Balik Ke Masjid Ikuti Pengajian Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Tak Perlu Kita Cari Cari Orang Kenalan Sama Orang Diterusuri Kakeknya Siapa Bapaknya Ini orang Terlibat Kau Jangan Berkawan Sama Dia Dia Sekarang Sudah Tawbat Nasuhah Dia Sekarang Sudah Baik Andaikan Dia Sekalipun Yang PKI Tawbat Dia Orang Yang Bertobat Macam Tak Ada Salah Sama Sekali Mandi Tawbat Macam mana Mandi Tawbat Kau Kau Mandi Wajib Macam Mandi Tawbat Mandi Tawbat Macam Mandi Wajib Basah Semua Basah Semua Mana Yang Dulu Basah Tergantung Kalau Mandi Ke Sungai Salto Kepala Melompat Dari Atas Kaki Yang Penting Basah Semua Setelah Basah Itu Mandi Tawbat Sulat Sonat Tawbat Usalli Syukran Jazakum Allah Khairan Usalli Sunnat Tawbat Saya Sebetulnya Ceramah Tak Mau Pakai Pakai Sorbat Pertama Jatuh Yang Kedua Terlupa Tinggal Yang Ketiga Pasal Salaman Ditarik Lalu Kenapa Ustaz Pakai Sorban Dia Nampak Ustaz Kalau Di Mesir Dosen Dosen Kami Bepeci Tidak Pakai Sorban Tidak Pakai Peci Pakai Tawas Profesor Doktor Syekh Yudah Mahdi Syekh Tarekat Naqshabandiyah Profesor Doktor Syekh Yudah Mahdi Syekh Tarekat Naqshabandiyah Alim Orang Azhar Biasa Tapi Kalau Sempat saya ceramah begini di majid itu siapa? ustaz atau tidak? atau dipakailah face yang paling tebal datang pula ini macam Hamid Karazai ini katanya baru tahu dia tapi yang dimulakan Allah SWT maka kita galil persatuan mau dia mantan PKI mau dia mantan sekuler, dia mantan liberal kalau sudah dia bersahadat, sudah dia bertobat jangan cari-cari kesalahan orang lain jangan lagi sebaru-sebar fitnah Al-Quran dan Hadis pedoman persatuan umat kau pernah menjadi orang sekuler ya, itu masa lalu kau pernah menjadi orang liberal ya, itu masa lalu kau pernah menjadi orang ateis komunis, PKI, itu masa lalu sekarang, mari kita duduk bersama mau kita bawa kemana hubungan ini buatlah tablik akmal buatlah nah, kalau masih ada orang-orang yang sudah baik tapi dia masih bercokol berkelompok dengan orang-orang yang anti khusus yang terkait dengan terpu kita musti garis ini mesjid-mesjid pengajian-pengajian musti buatkan daftarnya apa dia? daftar partai-partai yang menyetujui pemimpin kapir partai-partai yang pernah menyetujui perpu ini tidak layak untuk dipilih suara kita jangan diberikan ini masa-masa genting 2018 2019 kalau kau beragama takut berkorban maka duduklah di masjid aja berzikir pesan siapa? orang Medan siapa dia? Tengku Zulkarnay sekarang sedang viral Bapak, udah dapat? udah dapat tulisannya? kalau belum beli paket 2GB saya sudah dapat berapa kali kalau engkau cuma takut takut berjuang takut risiko takut kena buli takut dihina amakah duduk aja di masjid ambil tasbih subhanallah 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 pak 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 pagi pagi ya itu sudah ada orang berjudi di ruko di ruko itu sudah ada berzina tak apa-apa lakum dinukum wali adin biarkan aja jangan diganggu subhanallah 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 la ilah la ilah pak 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 ya rumah bapak sudah mau diambilnya apa? rumah sudah diambilnya? ya kalau gitu mari kita serang all over apa? habis sudah dia kecil selagi masih kecil itulah bawakan air siram kalau sudah banyak maka habis kita masjid kita pun akan dihancurkan ya hancur kalau orang islam yang banyak orang islam yang ramai maka insyaallah yang lain akan selamat sumatera utara akan tetap stabil akan tetap tenang kenapa? karena islam banyak rahmatan din alamin tapi poso ambor apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang minoritas papua apa yang terjadi? surat azan tak usah jauh-jauh singapura singapura itu negeri islam melayu kerajaan tumasik istana sultan masih ada makam habib nuh masih ada tapi negeri tak lagi menghormati lambangnya pun masih lambang islam merah putih bulan bintang masih lambang islam tapi yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala manila manila pernah jadi kerajaan islam seratus persen manila tapi sekarang apa yang terjadi? ingat banyak masjid mewah megah belum tentu jadi jaminan oh spanyol andalusia islam pernah berkuasa disana tafsir al-kurtubi apa arti kurtubi? kordofa kordofa dimana? spanyol al-isbili apa kisbili? sefila sefila apa? spanyol baladul walid baladul walid baladul walid filadolid filadolid dimana? spanyol spanyol pernah menjadi kekuasaan islam tapi hari ini apa terjadi? masjid al-hamra musar megah mewah kaligrafi masih ada tapi solat sunat di dalam masjid al-hamra pun tak boleh orang mau solat sunat tahyat al-masjid datang security forbidden forbidden tak boleh haram dia pula mengatakan haram solat sunat di masjid kita karena dia sudah mengambilnya siapa yang merobahnya? ratu isabela isabela merobah masjid itu menjadi katedral besar ini cerama ustad somad ini provokatif ini ustad cerama ini didengar oleh orang banyak berapa sudah penonton streaming gitu? tiga ribu? tidur semua nampak gini apa yang diperlukan Allah subhanahu wa ta'ala apa maknanya? ini umat islam harus kuat tapi kekuatan kita ini hanya akan sebagai seperti bui di tengah lautan ramai mereka tablik akbar ramai banyak mereka pengajian masjid banyak lakinahum kagufa usai mereka itu seperti bui di tengah lautan karang tak nampak tapi dia di dalam bui di atas tapi dia dipukul ombak di empas gelombang mau jadi karang atau mau jadi bui dalam diam mereka bergerak dalam senyap mereka berprogram ini harus kita munculkan jadi ini ini harus kita buat tanah ini harus kita ambil kita buat apa? umat islam buat apa? kalau takut di ejek takut di jaci maki sedangkan nabi muhammad mereka katakan sahir tukang sihir asatirul awalim tukang dongeng apa kata mereka? ini yang dikatakan muhammad majmud muhammad itu gila sedangkan manusia yang mulia muhammad sallallahu sallallahu sallam mereka muli takutkah muhammad sallallahu sallallahu sallam tidak ala inna awliya allah kita huilah orang-orang yang menolong agama tak ada ketakutan dalam diri mereka mereka pun tak akan sedih usat somat takut tak kalau nanti diculik dibunuh apa takut? ini jamaah banyak jamaah ramai kita nanti pas usat pulang sendirian takut juga sih jamaah akan mendoakan tengoklah jamaah di youtube itu di komen-komen itu amin 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 jangan cuman tulis amin mulut mengucapkan amin amin bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala maka islam ini bukan cuman cari selamat tapi islam ingin menyelamatkan tapi menyelamatkan tak bisa sendirian ceramah saya sakit hati saya mendengar ceramah ni'aziz sudah meninggal dia ni'aziz rahimahullah Allah yarhara almarhum ni'aziz mantan menteri besar Kelantan Malaysia apa kata ni'aziz ni'aziz yang sampai hari ini menyakitkan hati saya kata dia ceramah itu hanya bual-bual kedai kopi sahaja ceramah itu hanya bual-bual kedai kopi sahaja berapa tahun penceramah-penceramah keras di Jakarta zina haram zina haram zina haram orang itu tak berzina di otan tapi begitu naik Anies Baswedan pernah bapak dengar anies ceramah keras zina haram pernah tidak dia langsung tutup Alexis begitulah hebatnya kekuasaan hanya saja dalam masalah mazhab kekuasaan ini pun umat islam tidak sepakat dalam satu pendapat yang satu mengatakan kita tidak perlu formalisasi hukum islam tak perlu islam itu punya perangkat yang penting cukup orang islamnya saja sholat puasa jaga keluarga insyaallah panti-panti akan tutup hotel-hotel zina akan tutup yang penting orang islamnya apa baik puasa sering kamis rajin sholat rajin tahajud maka ia akan hilang sendiri ini mazhab yang pertama mazhab yang kedua mengatakan tak bisa begitu islam harus ada formalisasi hukumnya harus ada hotel islam harus ada partai islam harus ada perda islam ini kelompok ini kata dia harus ada formalisasi hukum tapi masih bernahung di bawah demokrasi ini partai yang kedua partai yang ketiga tak ada tawar-menawar harus berdiri seorang pemimpin muslim khalifah harus juga berdiri Allah Akbar masuk bongkong yang mana ini apa itu yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala saya kasih sampel contoh simple sederhana saja saya naik ke atas mimbar mana mimbar saya heran ini tangga ada kemana naik bayarlah zakat bayarlah zakat bayarlah zakat siapa yang tak bayar zakat orang-orang yang menahan hartanya tidak pernah menzakatkan emas dan perahnya maka sampaikan kepada mereka mereka akan biasa dengan azan yang menyakinkan jangankan jangankan mau mengeluarkan zakat isi khutbah itu pun dia tak ingat balik dia ke rumah bertanya biniknya apa isi khutbah ustaz somad tadi kata ustaz takutlah kepada Allah apakah bohong dia tidak karena memang isi khutbah usik kumwan amsi tidak wala tapi esensi isi khutbah siang tadi tidak tertangkapnya pesan membayar zakat umat ini disadarkan dari bawah pakai ceramah pakai yasinan pakai mirip pakai seminar bedah buku loka karya dia seperti membangun istana pasir di tepi pantai cantik istana pasir ada pintunya ada kamarnya ada rumahnya ada kubahnya ada kudanya ada rajanya cantik tapi begitu datang ombak istana dibangun istana pasir dibangun oleh almarhum kiai haji zainuddin mz cantik istana pasir tepi pantai datang banjir harus dibangun lagi oleh ustaz pulan datang banjir dibangun lagi oleh ustaz komad istana pasir tepi pantai oleh sebab itu maka mesti diperjuangkan lewat institusi hanya saja ikhtilat antara imam sahib hasan al-banna dengan ustaz sayy takiyuddin an-nabhani kata hasan al-banna kita perjuangkan lewat partai nama partainya partai ikhwanul muslimin sedangkan kata takiyuddin an-nabhani tidak karena kita masih pakai sistem kukur ini produk barat punya tak ada tawar-menawar jangan pakai-pakai ini kita pakai sistem ini kelapa islamia bahwa islam itu di dalamnya ada zikir islam itu di dalam ajarannya ada zikir islam ihsan iman ihsan islam solat zakat puasa haji halal haram makro mubah sunat sunat wakad wajib ini orang pikih maka muncullah pikih ibadah pikih siasat satu hukum khusus yang mengkaji tentang masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin bagaimana menjatuhkan pemimpin ini yang ditulis oleh al-imam al-mawardi meninggal tahun 450 hijrah saya sangka mau dibatalkan cara ini cara batalkan mana orang yang mau batalkan tapi yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala maka islam ada membahas tentang bagaimana mengangkat khalifah bagaimana menjatuhkan khalifah bagaimana kalau ada dua khalifah dibayat dua maka satu maka tidak bisa menghapuskan satu bagian ajaran islam sama dengan mengkebiri sama dengan pikih jihad buang kurikulum jihad dari al-azhar dia tidak bisa karena dia bagian dari ajaran islam yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada kabupaten bisa membayar zakat masyarakatnya 10 miliar 10 miliar kabupaten siah di provinsi riau zakatnya 10 miliar tahun 2015 maka saya diundang ceramah ke Aceh barat sampai di maulabuh kami di riau ada satu kabupaten namanya kabupaten siah zakatnya 10 miliar karena apa bukan karena ustaz yang ceramah tapi karena perda peraturan daerah PNS setiap bulan potong zakatnya perusahaan potong zakat bisa dikumpulkan 10 M selesai acara kami pun makan datang pengurus bus kabupaten Aceh barat maulabuh ustaz suamah ya tadi ustaz ceramah katanya di riau kabupaten yang ustaz sebut tadi berapa 10 kami 15 diam saya pelajaran bagi saya akan datang kalau ngomong tanya dulu kita serdang berdagai atau deli serdang serdang berdagai serdang berdagai berapa zakatnya 2016 kemarin berapa miliar kalau 15 tak saya bawa cerita 10 tadi tapi kalau cuma 2 miliar bangkit lah bupatinya tidak pandai ceramah bupatinya bukan ustaz bupatinya tidak khotip tapi dengan kekuasaan itu hanya satu bupati yang masa jabatannya 5 tahun bagaimana kalau halifah yang memimpin oh bisa begitu di Paris Perancis ada dansi dansa dansi dansa laki-laki semua perempuan nah berdansa berdansa maka datanglah sultan dari Turki apa kata sultan Turki kirimnya pasukan kalian jangan berbuat maksiat di Perancis waktu itu Eropa masih di bawah kekuasaan Turki maka pucat orang-orang Perancis dengan kekuasaan Islam datanglah Theodor Theodor Hexel mau ngambil Palestina mau dibayarnya dengan beberapa keping uang emas ini ambil sultan ambillah emas ini bagi tanah Palestina tuntuk kami apa kata sultan sultan Turki itu dulu direbut dengan tetesan darah aku tidak akan menjual darah suhada dengan kepingan kepingan uang emas artinya apa kalau kita punya institusi yang besar maka orang akan segan takut menganyaya kita di atasnya India di bawah India Bangladesh di bawah Bangladesh Arakan Arakan ini kampung kecil antara Bangladesh dengan Myanmar Bangladesh Myanmar antara Myanmar dengan Bangladesh ada satu kampung kecil bernama Arakan disitulah saudara-saudara kita orang-orang Rohin Rohin dihajar oleh perempuan yang pernah dapat Nobel Perdamaian dari PBB siapa namanya Aung Sanzuki dulu saya termasuk pengagum Aung Sanzuki sekarang saya tengok gambarnya bertaring Aung Sanzuki menghajar saudara kita dulu katanya teroris itu berjenggot teroris itu berjubah teroris itu berbulu rupanya teroris tak berbulu dan tak berbaju siapa dia Asun Asun Wiratu cocoknya bukan Asun Wiratu Asu Wiratu Asun itu apa anjing inilah yang menghajar saudara-saudara kita Islam kasusnya sama juga dengan Thailand di atas Thailand di bawah Malaysia Thailand Malaysia antara Thailand dengan Malaysia ada saudara kita kecil sedang tertekan siapa dia Fatani Fatani di Thailand Selatan padahal itu dulu kerajaan Islam ulama-ulama kita belajar pada orang-orang Syek Daud Fatani Syek Ahmad Al-Fatani Syek Wan Mustafa Al-Fatani ulama-ulama besar datang dari Fatani ulama manusantara tapi ternyata sekarang ditekan yang luar biasa apa maknanya tidak punya kekuasaan celaka celaka 12 bangladez 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 susah dan bangladez pula sebagiannya politikus politikus komunis akhirnya datang turki datang turki mengancam bangladez bangladez buka perbatasan kalau kalian tidak membuka perbatasan awas kata Erdogan akhirnya bangladez membuka perbatasan masuklah orang-orang dari Rohingya arahkan masuk ke perbatasan cerita ini dibawa oleh Ustaz Jel sahabat dekat saya dari Padang Ustaz Jel yang mengundang tablik akbar kemarin di Bukit Tinggi dan di Padang pagi malam Bukit Tinggi pagi di Padang ambolah sampai mana ke arahkan itu Pak Ustaz aku sudah masuk ke dalam arahkan kulihat sendiri umat Islam aku bukan nonton TV nampakku nampak berjumpa kita disana dihajar habis-habisan kenapa karena tidak ada kekuatan bangladez tidak mau buka perbatasan cerlaka bangladez tak mau buka perbatasan akhirnya kenapa bisa dibukanya Pak Ustaz datang Turki mengajar bangladez buka kalau tak boleh buka awas dibukalah Indonesia bagaimana di Indonesia ini kan kita jauh jauh bagaimana mereka mau menyempurang untung jauh itu jauh apa tak jauh dari atasnya bangladez di bawah bangladez arahkan habis itu Myanmar habis itu Thailand habis itu Thailand baru Malaysia itu kalau jalan darat kalau jalan jauhnya jalan laut menyemurang laut laut baru jumpa Aceh Aceh pula membuka kemah penampungan pemda Aceh Aceh sekarang menjadi provinsi berhasil menerapkan syariat Islam hukum cambuk di Aceh hukum polisi syariah Wihah namanya wilayah isbah di Aceh dan Aceh memberikan dulu kena tsunami dia hancur bawa belur tapi setelah dia sehat walafiat dia pula membantu saudara-saudara dibuatkan satu kem penampungan saudara-saudara dari Rohingya itu sampel kecil contoh kalau kita tidak punya kekuasaan kita tak bisa menolong agama ini dapat itu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal kalau mau detail ceritanya dengarkan kajian Ustaz Zulkifli M. Ali tulis di Youtube Zulkifli M. Ali dari Payakubuh S2 nya dari Libya tentang pembagian lima kekuasaan pertama kekuasaan Kulafak Ras kekuasaan Nabi Muhammad s.a.w lima tahun di Madinah sepuluh tahun di Madinah tiga belas tahun di Makkah tak ada kekuasaan sepuluh tahun di Madinah itulah Nabi Muhammad s.a.w berkuasa besar hebat setelah itu barulah Kulafak Rasidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Usmana wa Ali tiga puluh tahun setelah itu Kulafak U'an halifah-halifah tapi menggigit Bani Umayyah Bani Abbasiyah akhirnya Turki Usmani 1924 buar Kulafak lalu kemudian pada tahun 1924 sampai sekarang penguasa-penguasa zalim aniyayan umat Islam dibantai umat Islam disakiti umat Islam dibiargan tak ada tolong-menolong lalu kemudian khilafatun ala minhajin nuhuwa akan bangkit mengikut minhajin nuhuwa sebuah aliran aliran Islam meyakini ini tapi ini katanya hadisnya do'if pausat hadis ini do'if tapi karena jalurnya banyak sebagai tulah mengatakan naik derajat yang menjadi hadis asan tengok kajian-kajian ulama tentang ini ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal ditulis oleh Imam Ambali meninggal tahun 241 makamnya di Baghdad kira ini tentang masalah bahwa Islam akan bangkit akan muncul bikset akan muncul kekuasaan yang punya teori Islam tapi yang mengamalkannya siapa? Yahudi Yahudi meyakini di akhir zaman dunia ini akan dipimpin oleh negara besar bernama Yahudi maka dia buat lambang negaranya satu garis di atas satu garis di bawah bintang segi enam di tengah apa makna simbol itu? warna putih putih satu garis di atas satu garis di bawah simbol bintang segi enam satu garis di atas sungai Nil Afrika Utara satu garis di bawah sungai Efrat di Irak bintang segi enam di tengah kekuasaan David bintang David bahwa mereka akan berkuasa di dunia namanya apa? The Great Israelian mereka bangga berkata bahwa dunia akan dikuasai satu negara besar bernama negara Israel apakah Islam meyakini dia? sampai-sampai nanti batu akan berkata ini di belakangku ada Yahudi bunuhlah dia tapi yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala umat Islam akan bangkit kalau umat Islam punya kekuasaan hanya saja ada kekuasaan yang berkala ada kekuasaan yang mutlak ada mazhabnya masing-masing tapi mengatakan bahwa Islam tidak mementingkan kekuasaan maka kita sudah mengebiri memotong ajaran Islam maka kita sudah menghilangkan satu bagian dari Islam ada ekonomi Islam ada politik Islam ada pemerintahan Islam ada cara menikah Islam ada cara mati Islam semuanya Islam Alhamdulillah sekarang sedang bangkit-bangkit semuanya syariah hotel syariah saya diundang kekebuatan agam untuk meresmikan hotel syariah ada pula sekarang polisi syariah bahkan ada pula geng motor syariah tapi pacaran syariah tak ada jangan membuat-buat ini ya tangan anak muda pakai jilbab perempuannya pakai kain sarung laki-lakinya pulang solat subuh asmara subuh apa ini pacaran syariah ini tak ada jangan kau campurkan yang A dengan yang batin tapi Ibu yang dimiliki Allah SWT tadi saya mulai ceramah jam 8 jam 8.15 sekarang jam 9.15 sesuai perjanjian saya ceramah 60 menit 60 menit untuk ceramah 60 menit untuk tanya jawab tak ada hari ini untuk foto-foto sebentar je terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan ada kertas-kertas yang sudah disortir kita akan bahas insyaAllah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bagaimana seorang anak menasihati orang tua ibu kandung kasar, keras sehingga ibunya merasa sakit hati dan berwasiat tak rela jika ibu meninggal, tak mau disolatkan diurus jenazahnya kalau orang tuamu itu mengajak engkau untuk mempersekutukan aku ada nasibnya kurang baik orang tuanya sekuler orang baik, orang tuanya liberal, kurang baik orang tuanya ateis bagaimana cara menasihati orang tua jangan kau ikut sekulernya jangan kau ikut liberalnya jangan kau ikut ateisnya tapi untuk kasar memutuskan silaturah ibu, tak boleh ayatnya selanjutnya tetaplah engkau berhubungan baik ajak orang lain yang cakapnya dia dengar makcik, pakcik, datuk, nenek, uak apanggil ceritakan ke dia mulut kita ini jangan langsung ke dia cakapnya dari kita tapi lewat mulut orang lain begitu menyelamatkan orang tua kita masalah kedua bagaimana kalau dia berwasiat kalau aku mati nanti andai ku mati jangan solatkan jenazahku apakah anak wajib mentaati wasiat ini yang dinamakan wasiat itu adalah harta bapak ibu mesti tahu ini babul wasiat wasiat itu artinya harta kalau aku mati nanti maka itu ruku ku wasiatkan untuk masjid istikmal maka wajib diambil ruku itu selama tidak lebih dari sepertiga total harta asflusu khasir wasiat tak boleh lagi lebih sepertiga jadi bukan wasiat kalau ada wasiat yang haram tidak wajib dipatuhi nanti kalau aku mati tolong kain kapannya dari kain jeans di atas makamku tanamkan pohon ganja siramkanlah kamput tiga botol itu tidak mesti digunaikan nanti mati maknya ditanamkannya ganja tiga botol siramnya kamput kenapa kau buat? ini wasiat dari maku wasiat kan wajib Pak Ustaz nanti kalau aku mati tolong kumurkan aku di tepi sungai Delhi carikan pohon rimbun dan pokok kayu ini mau mati apa mau piknik? nanti kalau aku mati tolong makamkan aku di Papua ongkos ke Papua berapa? berapa jam naik pesawat? transitnya jadi tiga kali dari Medan Kuala Ngamu ke Jakarta dari Jakarta ke Makassar dari Makassar ke Sorong ke Timika berapa ongkosnya? jadi tidak umum wasiat itu wajib dilaksanakan yang diwajib dilaksanakan wasiat itu adalah wasiat harta itu makna wasiat ada sebagian umat bahawasanya kalau ada kuburan di masjid maka kurang sah salatnya apa ada dalilnya bahawasan? ini masjidnya ada kuburnya? mana? patutlah tak banyak orang salat kau kenapa tak salat di masjid? kau tak boleh salat di masjid yang ada kuburnya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kenapa? mereka menjadikan kubur orang soleh sebagai gereja ini makam Santo Tomas lalu kemudian diratakan dengan tanah dibangun gereja Santo Tomas di atas makamnya maka Nabi SAW melarang jangan kalian jadikan kuburan orang soleh sebagai masjid ini makam Abdul Somad setelah 2-3-5 tahun diratakan dengan tanah dibangun masjid di atasnya masjid As-Somadiyah haram salat di dalamnya nah sekarang di masjid Istiqmal ini ada tak makam sini? tak ada jadi yang tak boleh itu adalah merubah kubur menjadi masjid coba tengok kalimatnya menjadikan kubur sebagai masjid bukan solat di masjid yang ada kubur maka mesti dipahami tiga masalah pertama solat menghadap kubur kedua solat di masjid yang ada kubur ketiga menjadikan kubur sebagai masjid saya ulang sekali lagi solat menghadap kubur solat di masjid yang ada kubur menjadikan kubur sebagai masjid yang dimaksud dalam hadis na'anat itu yang nomor berapa? nomor tiga bukan nomor dua solat menghadap kubur ini kubur solat yang menghadap kubur Allahu Akbar makruh makruh hukumnya kenapa? karena najis seandainya ada najis di atas andai tidak yang tak boleh itu meminta ke kubur oh datuk Tuan Sehpulan tolong kabulkan ada orang di medan di Sumatera Utara ini menyembah kubur mana ada? tak ada itu oleh sebab itu solat di masjid yang ada kubur dikubur di kamping kubur di depan tidak ada itu